welcome back again to class invest teman-teman terima kasih sudah terus pantangin video dari class invest akhir-akhir ini crypto is will booming lagi ya teman-teman karena memang kentripto aja yang booming altcoin juga sudah booming tapi satu lagi shitcoin pun juga booming dan token token meme juga booming banyak artis yang bergabung ya seperti apa namanya taris dari case ya kalian bisa lihat dia sudah membeli cardano seperti Elon Musk yang memang sudah sudah aktif dalam Bitcoin serta Ronaldinho yang kemarin bergabung dengan Kishu Inu ada Lin Sailohan yang mereka menjual NFT Lin Sailohan dan sangatlah keras ya ini merupakan hype crypto ya crypto currency dan altcoin terutama meme shitcoin yang memang akan hype juga kali ini saya akan membagikan tentang meme yang spesial meme yang hot banget itu adalah Pauji tokennya ini kita lihat teman-teman kita sekarang ada di layarnya di Pauji koinnya teman-teman jadi sini adalah koin meme ya konsepnya adalah dia yaitu memproduksi nft viral meme coin dan kripto currency yang menjual nft salah satunya adult kontennya seperti foto dan video karena memang dia mengendor beberapa influencer dan artis-artis video menurut saya ini potensi besar Pauji koin karena memang nft yang dijual pun nanti akan dengan semarak juga akan semakin tinggi dan booming karena banyak penggemar terhadap nft nft viral meme coin juga tentang nft yang adult ya temanya dan itu akan jadi Pauji koin adalah the komunitas ya koin komunitas juga yang terdesentralisasi yang memang mempunyai mempunyai satu dan sama yang merupakan penyuka tentang ya nft adult atau tentang meme token itu mereka bisa berkumpul di Pauji koin ini teman-teman kenapa ada Pauji mereka menjelaskan karena memang dia akan mempunyai nft marketplace ya dan kita bisa berbelanja nft itu dan temanya memang seperti yang saya katakan tadi memang agak-agak adult juga dan sini ada inovatif karena adult potensi sharing marketplace in the works artinya mereka memang sharing tentang foto dewasa dengan penjualan nft juga tentang tema-tema seperti meme coin dan foto adult yang jual di nft marketplace dan ini merupakan big things banget ya buat mft pergerakan nft melewas ke beberapa sektor ya termasuk ke karya seni nft ini teman-teman kalau kita lihat di Pauji koinnya sini who do you think will be the next seleb to join jadi artinya semenurut kalian siapa yang akan menjadi celebrity yang ingin join di Pauji koin ada yang menjawab Snoop Dogg ada yang menjawab Drake Mia Khalifa Wow Mia Khalifa bisa membantu memprovensikan nft ini mungkin ya teman-teman ya dan menurut saya di sini masih dia membuat voting voting selanjutnya siapa yang akan menjadi the next selebritis yang menjadi endorsement yang dari Pauji koin di sini ada Mia Malkova kalau kalian tahu sepertinya saya tidak akan menjelaskan siapa Myak Malkova tapi di sini ya Mia Malkova tanggal 14 Juni kemarin sepertinya dia sudah di kontrak untuk menjadi endorsement dari meme coin ini teman-teman dan dia memang sudah join untuk mempromosikan Pauji kinesian ya teman-teman dan ini merupakan big things banget buat Pauji koin ini dia berhasil menggait beberapa pemain-pemain atau mungkin selebritas ya lebih selebritas dewasa 18% yang sini ya kalau kita lihat selanjutnya ada di tata dari silana rodes ya jadi silana rodes ini kemarin sepertinya sudah mempromosikan jumroket dan titkoinnya dan memang dia berhasil ya membungkinkan membungkinkan jumroket dan titkoin menurut saya harga sekarang masih murah karena apa karena dia belum terdaftar di coinmarketcap dan belum terdaftar di coingiko saya jelaskan tentang roadmapnya dan sini ada selain bintang seperti yang saya sebutkan tadi ada Pauji si tiga ya dia sudah join ke promosi Pauji ya dan memang tidak jauh-jauh dari itu si Pauji rapper ini memang sudah join dan memang konsepnya kita kan memang tidak jauh-jauh dari kesan 18 pasit tadi ya teman-teman untuk Pauji koin menurut saya ini big things buat para penggemar-penggemar seperti itu untuk join di coinmimi ini teman-teman oke teman-teman di sini ada BSC scan ya karena memang dia tergabung dalam smart contract-nya BNS Marchet dan menurut saya kenapa BNS Marchet itu sangat baik karena memang harga transaksi nya juga sangat murah ya gas fee-nya BSC itu sangat murah dan sangat cepat transaksinya dan sekarang ada 22.000 itu address holdingnya dan menurut saya dengan total suplai sebanyak ini ya ini masih sangat-sangat berkembangkan nantinya dan menurut saya ini bukan sebuah shitcoin atau meme coin biasa karena dia sudah berani mengendorse beberapa selebritas kalau kita lihat di sini di white papernya ya Nah sekarang dia dua website lang sudah eternal kondisi juga sudah selebriti endorsement juga sudah berlangsung dan memang dia segera mengupdate beberapa selebriti yang akan join di Pauji koin dan di pasal kedua ini masih belum ya tentang kiamat listing di koin Giko dan koin market cap menurut saya setelah dia listing di kedua website tersebut akan semakin booming ya temen dan dia juga berencana untuk bikin selebriti endorsement dan dia akan mengendorse lagi selebriti yang lebih terkenal lebih besar peluangnya untuk menggaet si Pauji kita tunggu aja pastinya kalau dia sudah mengendorse sebuah selebriti yang semakin terkenal harga pun akan semakin naik ya teman-teman yang keempat dia akan menjual dan membuka sebuah nft platform yang untuk menjual nft-nya dan ini akan jadi biggest thing menurut saya kalau kalian mau membeli dengan harga murah di pasal satu ini ya belum banyak produk yang berjalan menurut saya akan semakin besar ya jadi keep hold keep join invest NCU selamat menikmati